Sebuah lukisan karya tahun 1925 oleh seniman Perancis Henry Matisse bernilai 3 juta dolar dikembalikan ke Venezuela dari Amerika Serikat pada hari Senin 7 Juli setelah lebih dari 10 tahun dicuri dari museum di Caracas, Venezuela. Odelitz ala Cullote Routes, Odelitz dengan celana merah, diperkirakan dicuri dari Museum of Contemporary Art dalam tahun 2002, namun tak ketahuan dalam beberapa waktu. Karena para pencurinya menaruh tiruannya di museum. Menteri Kebudayaan Fidel Barbarito mengatakan di konferensi pers pada selasa 8 Juli bahwa hanya Museum of Contemporary Art di Amerika Latin lah yang memiliki Odelitz-nya Matisse. Ini akan dikembalikan sebagai bagian dari koleksi dan lukisan ini banyak yang disenangi karena ia satu-satunya Odelitz dari seni Odelitz Matisse yang ada di Museum Amerika Latin. Bisa dibilang seluruh museum di Amerika Latin yang memiliki Odelitz oleh Henry Matisse hanyalah Museum of Contemporary Art Venezuela. Barbarito mengatakan lukisan ini akan dilakukan proses aklimitasi rumit selama 72 jam dan kembali dipajang di museum dalam dua minggu lagi. Terdapat cedera di bagian tepi namun bukan lukisannya. Saya sangat berharap mereka memberi kita kesempatan mewawancara orang-orang yang sekarang ditahan di Amerika Serikat. Kami menunggu jawaban sehubungan dengan kedua orang ini, seorang Meksiko dan Amerika dari Kuba. Kita harus menunggu karena memerlukan prosedur panjang, harus ke kementerian luar negeri dan otoritas yang kompeten di Amerika Serikat. Saya yakin dan pasti bahwa kita dapat bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat sehubungan dengan masalah ini. Dengan demikian kita dapat meningkatkan investigasi dan dapat memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pencurian dari Museum of Contemporary Art di Karakas itu. dari Museum of Contemporary Art di Karakas. Terima kasih.